Halo viewers, pada video kali ini saya ingin mengamboxing G-Shock yang betul-betul sangat basic ini adalah desain pertama dari G-Shock ya apalagi kalau bukan G-Shock 56 yang paling basic non-toxolar oke ini dia boxnya, sorry boxnya agak sedikit penyok disini ada kodenya DW5600E oke sini polos saja ya dan yang saya unboxing ini adalah versi internasional resmi dari ini PT Gilang Agung Persada oke ini kartu garansinya 2 tahun ini garansi internasionalnya oh iya saya lupa untuk memberitahukan harganya ini berapa ya jam ini saya dapatkan dengan harga di bawah 1 juta tepatnya 840 ribu wow saya dapatkan di pelapak ini 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 oke dan saya mendapatkan box Alma Seginam yang kaleng ya dengan harga di bawah 1 jutaan kita mendapatkan ini oh iya saya lupa beritahu modulnya ini modulnya kodenya 3229 dan 3421 ya ini dia tagnya shock resist 200 meter water resist dan LED backlight oke sekarang kita lihat ini dia desain yang sangat ikonik dari G-Shock ini adalah model pertama dari G-Shock betul-betul sangat ikonik dan desainnya sangat-sangat menarik setiap G-Shock ulang tahun pasti seri ini dibuatkan seri limited nya ya untuk anniversary dari G-Shock ini adalah model basic dari DW5600 betul-betul epic ini bagian belakangnya ya kodenya DW5600E1VDF oke kita lihat back case nya ini dia back case nya oh ternyata dia made in China kemudian buckle nya Cina Cina juga Casio Cina ya nggak apa-apa karena saya dapatkan harganya ya di bawah sejuta bukan barang GDM tapi ini modelnya klasik sepanjang masa nggak ada lawan bro sangat-sangat ikonik dari G-Shock hmm dan ngomong-ngomong tombol adjust nya dia masuk ke dalam ya kenapa? agar dia nggak mudah terpencet karena sekali tekan saja dia akan masuk pada mode pengaturan dari jam tangan ini oke sekarang kita lihat mode nya ini jika dipencet oh nggak ada ini adalah tombol like ini LED nya sangat terang ya wow kemudian masuk ke mode sini ada alarm alarm nya cuma satu stopwatch oh time run atau timer stopwatch stopwatch nya dapat menghitung sampai 60 menit ini standar dan masuk pada mode time home ya nggak ada time work pada jam tangan ini karena ini mempertahankan nenek moyang dari G-Shock model ini mempertahankan nenek moyang dari G-Shock kita masuk ke mode pengaturan 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 detik jam menit ini tahunnya tahun 2020 bulan dan tanggal kembali lagi ke pengaturan awal ya untuk mengubahnya ke format 24 jam tekan ini like maka berubah menjadi format 24 jam oke kita kembalikan setelah selesai diatur pencet kembali adjust oke ini modelnya sangat-sangat mantap nggak ada lawan bro ya saya penasaran membedakan G-Shock ini dengan G-Shock yang versi toksolarnya oke ini adalah G-Shock 5-6 yang versi toksolar karbon fiber bro sekilas oh ini layarnya lebih jernih mantap kemudian bagian samping sepertinya ini lebih tebal yang versi standar coba kita balik ya iya ini ini lebih tipis ini lebih tebal kelihatannya di bagian belakang karena ini adalah seri khusus maka bekasnya titanium ya ini oke sekarang saya ingin kenakan hari ini saya memakai G-Shock 69 yang toksolar ini hmm kita pakai yang versi basic diameter pergalangan tangan saya sebesar 20 cm lubangnya sisa 4 cm dan ini gak mudah goyang-goyang ya gak mudah keluar dan inilah di pergelangan tangan saya oh mentap pisang bro ini ini pas di pergelangan tangan besar maupun kecil karena ini dibuat untuk berbagai kelangan harganya di bawah sejuta bro kapan lagi anda mendapatkan G-Shock di bawah sejuta pada tahun ini harga korona bro oke cukup ya mungkin sekian dulu dari kami terimakasih telah menonton saya muhammad untuk kadri mengucapkan simakajulanggota sebentar saya lupa bahas spifikasi dari jam ini ini kacanya terbuat dari mineral glass dan dia water resist 200 meter dan baterainya dia menggunakan baterai CR 2016 ya CR 2016 untuk baterainya dan baterainya dapat bertahan selama 2 tahun jika lampunya jarang dinyalakan atau lampunya menyala 1 kali sehari ya baterainya dapat bertahan 2 tahun malah lebih lah kalau lampunya jarang dinyalakan oke terima kasih telah menonton Sub indo by broth3rmax